Pemirsa Pesta Kemeriahan Sambut Tahun Baru seakan menutupi bahasan warga maupun pemberitaan media seputar fenomena alam Supermoon. Di Kota Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, cuaca mendukung warga untuk bisa menikmati Supermoon. Tanda-tanda Supermoon akan menghiasi langit sejatinya sudah mulai nampak sejak Senin petang. Di hari pertama atau tanggal 1 Januari 2018, bulan nampak bersinar lebih terang. Awan yang sesekali membayangi bulan tidak lantas membuat pesona bulan sirnah. Sinar bulan yang lebih terang itu membuat anak-anak di pinggiran Kota Wengapu, tepatnya di kelurahan Kambaniru, kecematan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, bisa bermain bebas di halaman rumah dengan hanya di sinari bulan. Ini kan sudah malam, kenapa masih suka main? Karena ada terang bulan. Oh, bulan terang begitu? Iya. Kalau kemarin-kemarin bagaimana? Bulan terang atau tidak? Tidak. Tadi selain main hijau-hijau, main apa? Putar-putar. Ini masih mau main lagi? Iya. Lanjut main kalau gitu. Seiring malam kian larut, bulan lebih sering bersembunyi di balik awan. Namun demikian, saat memasuki dini hari, selasa 2 Januari, bulan kembali nampak terang dan lebih besar dari biasanya. Sekira pukul 03.00 Wita, bulan terpantau bebas bersinar tanpa halangan berarti dari awan dan mendung. Adapun fenomena supermoon ini merupakan satu dari tiga fenomena astronomi yang akan terjadi di bulan Januari tahun 2018 ini. Selain supermoon, nantinya di tanggal 31 Januari akan ada fenomena blue moon, juga gerhana bulan. Supermoon akan menampakkan bulan 14% lebih terang dan 30% lebih besar dari biasanya. Hal itu terjadi karena jarak bulan dengan bumi jadi lebih dekat, yakni sekitar 357.000 km. Dari jarak rata-rata yang mencapai 384.000 km. Dari Sumba Timur, Dion Umbu Analodu, Tim Anews, memberitakan.